Ketika AC Milan berhasil meraih gelar juara Serie A pada musim 2021-2022, seluruh penggawa sangat layak mendapat sanjungan tak terkecuali Davide Calabria. Meski bertubuh relatif kecil sebagai seorang pemain bertahan, Calabria dengan segala kemampuannya mampu menumpas segala hina. Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Calabria mengatakan bila memenangkan gelar Serie A adalah salah satu mimpi terbesarnya. Dia yang sudah menantikan hal ini sejak masih menimba ilmu di akademi, merasa sangat bangga dan tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pelatih Stefano Pioli. Kami merayakan malam ini, hadiah yang adil dari perjalanan hebat yang berlangsung beberapa bulan. Mari nikmati kegembiraan ini lebih lama lagi. Memenangkan Scudetto adalah hasil yang luar biasa, produk dari perjalanan 38 pertandingan. Tidak mudah untuk finish pertama dengan level seperti ini di Serie A. Kami pantas mendapatkannya. Itu adalah jalan yang membuat kami bangga dan pelatih pantas mendapatkannya. Ujar Calabria pada Mei 2022 lalu. Calabria mengatakan bila dia tumbuh dan berkembang dari didikan sempurna Stefano Pioli. Pelatih asal Italia itu disebutnya telah memberi kebebasan bermain dan sukses menciptakan atmosfer terbaik dalam tim. Lika-liku perjalanan karir Davide Calabria Sebagai pemain yang memiliki tugas untuk bertahan dan menyisir sisi kanan lapangan, Calabria disebut sebagai salah satu fullback terbaik saat ini. Tidak mudah bagi Calabria untuk mendapatkan itu semua. Ada banyak keringat yang harus diperas, kucuran air mata yang harus diusap, dan beragam cacian yang harus segera ditumpas. Mulai berlatih sepak bola di Virtus Adrense yang merupakan tim lokal di daerahnya tinggal, Calabria sejatinya sudah dua kali ikut audisi Akademi Milan. Namun dalam dua kali kesempatan itu pula dia ditolak. Saat usianya menginjak usia 10 tahun, Milan baru sadar akan bakat yang dimiliki Calabria. Ketika itu, di tahun 2006, namanya resmi terpampang dalam daftar pemain akademi yang berpotensi menggapai mimpi tampil di tim utama. Bergabung dengan Milan di tahun 2006 jelas menjadi sebuah kebanggaan bagi pemain manapun termasuk Calabria. Mengapa? Karena Milan masih tergolong ke dalam klub raksasa yang sulit ditaklukan. Tak hanya di Italia, namun juga di Eropa. Itu terbukti dari gelar Liga Champions yang berhasil didapat pada tahun 2007. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Calabria juga terus tumbuh. Perlahan tapi pasti, buah dari kerja kerasnya di Akademi mulai mendapat perhatian. Tepat di tahun 2015, Calabria dipanggil ke tim utama. Sayangnya pada tanggal 25 Januari ketika itu, namanya hanya menjadi penghangat di bangku cadangan. Waktu berlalu, kesempatan akhirnya datang ketika Milan berhadapan dengan Atalanta pada 30 Mei 2015. Calabria masuk menggantikan Matia De Cilio pada menit ke-84 dan mengakhiri pertandingan dengan skor meyakinkan 3-1. Kemudian tepat pada musim 2015-2016, namanya benar-benar dipromosikan ke tim utama. Dia memulai laga melawan Udinese pada 15 Juli 2015 dan mampu mengantar tim Setan Merah unggul dengan skor 3-2. Bermain selama kurang lebih 49 menit, performa Calabria mendapat sanjungan dari para penggemar. Sayangnya, meski memulai pertandingan dengan sebuah kemenangan, Calabria mendapati bila tim yang tengah dibelanya saat itu berada dalam masa suram. Milan di tahun tersebut bukanlah Milan yang mengerikan. Performa mereka merosot jauh usai terakhir kali memenangkan gelar Liga tahun 2011. Hal itu juga membuat performa Calabria turut menjadi angin-anginan. Ketika tempat terbaiknya adalah menjadi pelapis Inesio Abate, nasib Calabria kian merana, usai klub yang baru dibeli pengusaha Cina, resmi datangkan Andrea Conti untuk dijadikan andalan di sisi kanan lapangan. Apa yang jadi rencana Milan memang bisa diterima. Sebab Andrea Conti saat itu tengah menjadi salah satu komoditas terpanas di kompetisi Serie A. Dia tampil garang bersama Atalanta dan disebut bakal menjadi andalan timnas Italia di masa mendatang. Di tengah kekhawatiran yang melanda, Calabria sempat digoda Milan untuk menerima tawaran peminjaman ke klub lain. Namun begitu, Calabria menolak dengan alasan bahwa dirinya masih ingin terus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di squad utama. Apa yang disebut banyak orang sebagai jalan terbaik justru dijadikan Calabria sebagai pemicu agar semangatnya lebih berkobar. Benar saja, dengan keyakinan yang terus tertanam, apa yang menjadi semangat Calabria tumbuh menjadi kenyataan. Dia lebih dipercaya menjadi andalan Milan di sisi kanan lapangan, mengingat performa Andrea Conti justru terperosok akibat masalah cedera. Buah dari keterpurukan itu, Conti bahkan harus menjalani sejumlah masa peminjaman sebelum akhirnya benar-benar dilepas. Apa yang menjadi bencana bagi Conti justru menjadi kebahagiaan bagi Calabria. Dia bisa terus fokus membangun kemampuan untuk benar-benar bisa gantikan sosok Inasio Abate yang diandalkan nyaris dalam kurun waktu 10 tahun lamanya. Di musim 2017-2018, Calabria tampil dalam 21 pertandingan Serie A, di mana jumlah tersebut kian meningkat pada musim-musim berikutnya. Berjuang jadi andalan, hingga teruskan sejarah menjadi kapten Milan. Mulai tampil sebagai andalan di musim 2017-2018, Calabria berhasil menandainya dengan satu gol cantik. Ketika itu dilaga melawan AS Roma, dia menjadi aktor kemenangan Irosoneri melalui sentuhan emasnya. Memanfaatkan umpan Nikola Kalinic, Calabria yang menusuk jantung pertahanan AS Roma berhasil mengelabui lawan dan menyontek bola dengan sebuah chip yang tentunya masih sangat diingat oleh para penggemar Milan. Melalui gol tersebut, harapan para penggemar akan sosok Calabria mulai membumbung tinggi. Banyak yang mengatakan bila Milan telah temukan sosok back kanan handal, sepeninggal Marcos Cavu. Namun di tengah euforia yang terus digembar-gemborkan, Calabria justru mengalami inkonsistensi permainan. Dia dianggap sering melakukan kesalahan, apalagi ketika berada dalam situasi satu lawan satu dengan lawan. Lebih dari itu, dia juga dianggap tidak siap ketika melakoni sebuah pertandingan besar. Belum cukup, umpan yang diberikan ke barisan penyerang sering gagal temui sasaran. Ketika melakukan akselerasi, bola yang dikuasai juga seringkali berhenti di kaki lawan. Kontribusinya untuk menginisiasi serangan Milan ketika itu banyak yang berakhir mentah. Sialnya ketika performa Calabria cenderung angin-anginan, rekan setimnya Andrea Conti justru baru saja pulih dari cedera. Ini boleh dibilang menjadi pertanda buruk bagi Calabria yang sedang berjuang untuk memastikan tempat di tim utama. Beruntung, Calabria menjadikan hal itu sebagai pengalaman yang sangat berharga. Dia tak buru-buru marah dengan keadaan dan lebih memilih untuk percaya bahwa pada akhirnya keadaan itulah yang akan membawanya menuju ke tempat yang diinginkan. Calabria terus bersabar di tengah cacian yang diterima. Terlebih, perjuangannya juga sempat diganggu oleh masalah cedera. Hal itu pula yang lagi-lagi sempat membuat Milan ingin membiarkannya pergi dengan status pinjaman. Namun bukan Calabria namanya jika berhenti berjuang. Dia menolak mentah-mentah tawaran itu dengan alasan ingin terus memperjuangkan tempatnya. Hasilnya tepat ketika pelatih Stefano Pioli mulai tangani AC Milan, namanya kembali mengudara. Performa Calabria temui titik kestabilan dan tepat setelah lockdown, dia menjadi bagian penting dari performa menanjak yang ditunjukkan AC Milan. Calabria menjadi fullback kanan yang punya determinasi tinggi. Semangat juang serta kemampuan teknisnya yang terus berkembang membuat Pioli tak ragu untuk menyegel tempat utama buat Calabria. Dari segi ofensif, performa Calabria mengalami peningkatan. Di musim 2020-2021, dia berhasil menyentuh bola sebanyak 429 kali dan kontribusi dalam 63 shot keriting actions serta menciptakan rata-rata 2,38 umpan progresif. Menurut FB Ref, seperti dikutip The Flanker, Calabria juga berkontribusi dalam 7,74 pressure per laga. Jumlah pressure-nya mencapai 523 kali, dengan presentase keberhasilan sebesar 33,1 persen. Hal itu menunjukkan bahwa Calabria sangat berjasa bagi lini pertahanan Irosoneri. Di musim tersebut, Calabria mampu mengantar Milan duduk di tangga kedua kompetisi Serie A dan membuat Milan tampil di kompetisi Serie A. Lalu di musim juara Milan atau pada 2021-2022 kemarin, Calabria tampil dalam 2.252 menit dengan rata-rata 87 menit per laga. Dari segi bertahan, Calabria mampu catatkan 62 tackle sukses dan 97 percobaan. Kemudian dia juga ciptakan 1.056 umpan dengan 810 di antaranya tepat sasaran. Dalam hal serangan, dia turut ciptakan 36 tembakan dengan 8 di antaranya mengarah ke gawang. Dari percobaan itu, Calabria kemudian mampu mengoleksi 2 gol sepanjang musim. Apa yang ditunjukkan Calabria merupakan buah dari kedisiplinan dan keyakinan yang sangat luar biasa. Dia percaya bahwa semangat juang akan membawanya menuju kesuksesan, bahkan dalam situasi tersulit apapun. Dengan kontribusi yang diberikan untuk tim itu pula, Calabria ditunjuk sebagai kapten kedua saat pemimpin utama, Alessio Romagnoli, tengah mendapat masalah. Lantas, pada pertandingan pertama Serie A musim 2022-2023, melawan Udinese beberapa pekan lalu, Calabria memainkan pertandingan ke-150-nya buat Milan, sekaligus mengemban mandat sebagai kapten utama Milan untuk kali pertama selepas kepergian Romagnoli ke tim elang ibu kota. Baru berusia 25 tahun, Calabria terus membangun satu demi satu jejak kesuksesan di Milan. Dia yang baru saja memperbarui kontrak pada musim panas 2021 kemarin, juga kian meyakinkan penggemar bahwa sosoknya memang terlahir untuk menjadi andalan Milan. Berkembang di tengah derasnya cacian, memperpanjang kontrak tanpa sedikitpun drama yang sampai menghiasi laman media, Calabria adalah kapten muda yang siap jadi legenda.